Untuk membagikan semangat nasionalisme, Kapolres Teluk Bintuni bersama komunitas Motor Trail menggelar touring ke pelosok perkampungan untuk membagikan ratusan bendera merah putih. Selain bendera, juga dibagikan ratusan paket sembako. Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Junov Siregar bersama Dandim dan komunitas Motor Trail Bintuni Adventure menyemerakan hari ulang tahun NKRI ke-77 di Kabupaten Bintuni. Kapolres menggunakan Motor Trail Roda 3 memimpin rombongan menyusuri wilayah pedalaman di Kabupaten Teluk Bintuni. Rombongan menyusuri jalan yang sulit sejauh puluhan kilometer dengan rute kampung Tembuni, Mayado, Moskona, dan kembali ke titik pemberangkatan. Aksi difokuskan pada pembagian ribuan bendera merah putih dan pembagian sembako. Rombongan mendapat sambutan hangat masyarakat setepat. Kami ini mungkin hanya sebentar saja, kebetulan ada apa-apa bergerak, tapi minta tolong kita serahkan secara simponis. Mungkin ada yang dipasang juga. Jadi, Bapak-Ibu, adik semua yang ada di sini, kami mengucapkan salam merah putih. Di hadapan warga masyarakat di pedalaman, Kapolres menyuruhkan semangat merah putih bagi warga masyarakat. Semangat bagi masyarakat untuk tetap semangat mencintai NKRI, walau dalam kondisi terbatas dan tinggal di perkampungan. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Chandri, AINUS melaporkan.